Hai baik selamat sahabat Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi saya kira bagi kita pendeta Gerita karya yang akan membawakan seminar pada sore hari ini waktu kita persilakan silakan Pak pendeta baik selamat sahabat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan senang bertemu lagi sore hari ini setelah kita diberkati Tuhan pagi hari mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan sore hari ini kita akan lanjutkan pekabaran yang saya pikir menjadi kelanjutan dari pelajaran hari pagi bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus kita menghadapi tantangan karena itulah yang memang harus kita hadapi sebagai umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus dan sebelum kita menghadapi ada perbedaan antara umat Tuhan dengan orang yang mirip umat Tuhan umat Tuhan perbedaannya adalah dari karakter jangan lupa pelajaran tadi pagi karakter lah yang membedakan mana umat Tuhan dan mana yang kawe ya yang bukan umat Tuhan karena karakter itulah yang kita akan bawa nah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita saya akan share screen dan mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak engkau lah yang telah memberikan kesempatan buat kami bertemu sehari-hari tanpa engkau kami tidak akan mampu memuji memperlihkan amamu dan hambamu sendiri tidak akan mungkin menyampaikan pekabarannya itu sebabnya kami sangat memerlukan puasanya untuk mengurapi kami untuk menuntung kami sehingga pekabarannya akan disampaikan akan membuat kami untuk hidup lebih baik dihadapan Tuhan memiliki karakter hidup saling seperti yang Yesus lakukan seperti yang hamba-hamba Tuhan lakukan berkati pertemuan ini Bapak berkati seluruh perlengkapan yang kami gunakan begitu rentan internet putus atau teknologi kami bisa menjadi masalah tetapi kami tahu malaikat Tuhan akan menjaga dan memberkati semua teknologi yang kami gunakan sehingga kami boleh menyelesaikan akan pelajaran ini sampai selesai Tuhan roh kudus kami perlukan untuk menuntung kepada umat-umatmu yang mendengarkan khususnya kepada hamba hanya menjadi corong yang saat ini Tuhan percayakan untuk membagikan pekabaran ini berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikan hamba di belakang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin baik saudara-saudara mari kita lanjutkan dapatkah kita hidup sama acara seminar ada banyak yang berkata bahwa kita tidak mungkin hidup suci kita tidak mungkin hidup saleh di dunia berdosa ini karena kita orang berdosa kita tidak akan bisa melakukan itu siapalah kita nah tujuan dari pelajaran ini adalah anak yang mulia dan tinggi kepada kehidupan manusia walaupun mereka telah jatuh dalam dosa ya yang pertama kita harus ingat kita memang orang berdosa kita sudah jatuh kita berulang kali gagal bahkan hari sabat ini sudah ada beberapa dosa yang kita buat Allah masih memberikan kesempatan seperti kotbah tadi pagi masih memberikan kesempatan dan Allah punya rencana yang mulia dan tinggi bagi kita yang kedua satu-satunya yang akan kita bawa ke surga adalah karakter kita jangan lupa karakter itu yang kita bawa jadi anda harus ingat kita terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal luar tanpa sampai kita lupa memperhatikan karakter kita hal yang tidak kelihatan buah-buah roh yang yang harusnya kita miliki karena balikan fokus kita adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan nah yang ketiga adalah hidup salah itu adalah pilihan jangan jangan lupakan telah ajarkan telah tuliskan atau saya mau gunakan apa yang saya mau lalu yang terakhir hidup salah itu dapat rohani kembali ke buku kejadian khususnya kejadian satu dan kejadian dua ketika semua itu masih sempurna tidak ada celah tidak ada yang cacat tidak ada yang kurang itu Alkitab mengatakan 7 kali kata Allah melihat semua baik Anda buka kejadian satu Anda akan temukan ada 7 kali kata bahwa semua yang Allah ciptakan itu baik sempurna jadi kalau saya boleh katakan karakter manusia sempurna hidup manusia pun salah hidup yang begitu mulia begitu suci bukan hanya secara fisik orang Indonesia punya renungan tentu kita sama bagaimana Adam dan Hawa itu tingginya begitu luar biasa sampai katanya kalau nanti dibangkitkan kalau nanti waktu Yesus datang waktu Yesus datang Adam akan berdiri lebih tinggi dari semua orang yang ada di dunia sempurna sempurna nah saudara mari kita lanjutkan dan Adam Adam itu begitu sempurna diperkirakan tinggi Adam sekitar 4 sampai 5 meter tinggi sekitar sampai 4 kalau bayangkan begitu Yesus datang kedua kali dan semua orang dibangkitkan maka tiba-tiba kita lihat ada satu orang yang berdiri begitu menjulang kenapa demikian karena memang Alkitab bilang bahwa pada waktu Allah ciptakan Adam itu sempurna semua baik hawa juga sempurna secara fisik dan secara rohani manusia datang langsung dari tangan Tuhan kata Pena inspirasi begitu sempurna coba saudara lihat sempurna dalam kemampuan pikiran dan sempurna dalam tubuh saudara perhatikan dengan sesama tulisan roh dibuat di buku pendidikan kalau anda pelajari dengan benar nyonya white katakan walaupun Adam sudah diciptakan sempurna pada waktu pertama kali di Taman Eden namun ketika dia berada di Taman Eden pernaan itu akan dituntun untuk mencapai kepada satu titik yang lebih tinggi lagi jadi bukan sudah diciptakan terus begitu-begitu saja tidak ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa ketika Allah ciptakan umat manusia di planet lain itu mereka akan bertumbuh secara fisik dan secara rohani tidak tidak seperti yang hanya ketika Allah ciptakan sudah dia stagnan terus begitu-terus tidak dia akan terus naik hari demi hari dia sempurna dalam kesehatan ya dalam kesehatan yang sempurna oleh karena itu oke saya minta maaf ada double tulisan di sini namun kita tahu dosa merusak segala-galanya hanya dua pasal di dalam Alkitab kita dua pasal pertama bagaimana kehidupan kesempurnaan dan semuanya baik itu masih ada begitu masuk pasal ketiga sampai wahyu pasal 21 ya sampai wahyu pasal 20 dan 21 manusia hidup di dalam dosa maka secara fisik tubuh manusia pun berubah bukan hanya fisik karakter manusia pun berubah jadi yang membuat manusia punya tabiat semakin hari semakin rusak dimulai dari dosa dan saudara perhatikan pena inspirasi katakan tepat pada waktu air bah ya 2000 tahun setelah penciptaan kurang lebih sekitar 2000 tahun kondisi tubuh karakter manusia berada di titik terendah itu di zaman air bah di zaman sebelum air bah perhatikan kutipannya diperlukan lebih dari 2000 tahun dan seperti itu dalam organisme manusia yang mengurangi kekuatan vital dari tinggi 4 sampai 5 meter menyusut 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 sampai setinggi saya hanya 1 meter 65 bahkan ada yang lebih sedih lagi lebih lekal ya tetapi Adam hanya hidup 900 tahun metu salah paling tertua dan yang menyedihkannya saat ini Alkitab mengatakan umur kita hanya 70 sampai 80 tahun yang sedihnya bahkan ada yang waktu lahir baru beberapa hari harus mulai terpun menjadi menurun saudara perhatikan kutip ke generasi kecenderungannya semua ini saudara 4.000 tahun yang lalu dari zaman kita atau 2.000 tahun setelah mereka diusir dari Taman Eden ini kejadiannya jadi 4.000 tahun yang lalu nah sekarang saudara dari peristiwa air bah sampai kita sudah pasti kita punya karakter sudah pasti lebih turun lagi apa yang membuatnya ya saudara perhatikan dengan seksama pemuasa nafsu makan dan gairah yang digabungkan menyebabkan akses dan kekerasan pesta pora kekejian dalam segala jenis melemahkan energi saudara lihat baik-baik kekejian dalam segala jenis ini bukan sesuatu yang hanya dilarang atau haram yang halal pun ya yang halal pun segala jenis yang melemahkan energi dan membawa penyakit sampai kekuatan dan kemuliaan generasi pertama berlalu dan saudara perhatikan mulai dari generasi Adam pertama sampai ke generasi berikutnya Enos ingat Adam punya anak kain Habel ketika Habel dibunuh lalu dia punya anak lagi Seth tapi jangan lupa Alkitab katakan Adam punya anak-anak yang lain nah setelah Seth lahirlah keturunan ketiga yang namanya Enos tetapi saudara lihat baik-baik kemuliaan generasi pertama berlalu dan pada generasi ketiga dari Adam manusia mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan 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 dimana fisik mental dan rohani Allah sudah berusaha jaga umat-umat keturunan Seth kalau boleh berada di daerah tertentu umat-umat keturunan berada di daerah tertentu Allah berusaha untuk menjaga tidak boleh keduanya bergabung tapi apa yang terjadi di dalam buku Alkitab kejadian pasal 6 anak-anak Allah atau keturunan Seth melihat anak-anak manusia nah banyak orang salah-salah menentukan mereka berpikir anak-anak Allah ini adalah keturunan malaikat orang-orang yang disebut luar perkasa ya tetapi sebenarnya itu adalah keturunan Seth yang masih hidup untuk mendengar nasihat dari Adam langsung dari mulut Adam nasihat dari Seth untuk menjauhkan diri dari keturunan kain tapi apa yang terjadi ketika jumlah keturunan kain semakin menyebar maka batasan itu hampir tidak ada apa yang terjadi keturunan kain mulai dekat dengan keturunan Seth dan Alkitab katakan keturunan dari Seth keturunan anak-anak Allah itu melihat anak manusia itu cantik dan apa yang terjadi kawin mawin kawin mawin diantara anak Allah dan diantara anak manusia atau keturunan kain saudara lihat baik-baik membuat generasi itu masuk pada zaman yang penuh kerusakan jadi generasi berikutnya setelah itu jauh lebih cepat katanya merosotnya nah saudara saya perhatikan pada waktu saya baca Alkitab berulang-ulang anda harus perhatikan ada dua hal yang Alkitab selalu tulis yang merusak kekudusan anak Tuhan nyawa juga selalu ingatkan ada dua hal yang bukan hanya merusak tubuh tetapi merusak karakter yang pertama adalah masalah makanan masalah makanan ini saudara-saudara tidak bisa anggap remeh kenapa Allah menentukan makanan khusus buat Adam bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa Allah menentukan lagi tambahan makanannya jangan lupa makanannya ditentukan lagi yang tadinya manusia cuma makan buah-buahan dan biji-bijian tapi begitu jatuh dalam dosa di kejadian pasal tiga Allah tambahkan sayur-sayuran yang harusnya sebelum jatuh dalam dosa sayur-sayuran itu makanan singa makan sayur ya dinosaurus yang masih ada di zaman itu itu ada dinosaurus ada tapi dinosaurus masih masih di bawah kemampuan dan kehebatan Adam yang tingginya 5 sampai 6 meter itu jadi sebanding tetapi sekarang tidak ada lagi kenapa karena tubuh manusia menurun dan kalau binatang-binatang besar itu tidak Allah dengan hikmatnya untuk menghilangkan maka yang menguasai dunia ini tentunya bukan manusia tetapi hewan nah saudara perhatikan Allah menentukan makanan karena Allah tahu aru dengan kekudusan bahkan ketika mau air bah Allah punya pesan khusus bahwa hewan yang halal jangan lupa hewan yang halal itu adalah makanan darurat kenapa karena tubuh kita memang diciptakan bukan untuk makan makanan hewan karena pada akhirnya setelah dunia ini dipulih kita tidak akan lagi makan makanan hewan nah saudara perhatikan dua hal yang merusak tubuh dan karakter adalah makanan jangan lupa makanan dan yang kedua masalah nafsu dirahi anda boleh baca di Alkitab ketika engkau melakukan hubungan dengan seorang yang bukan istrimu selalu Alkitab katakan engkau berbuat najis dan engkau hidup tidak kudus dihadapan Buhan makanya di buku Musa itu diulang-ulang ditulis manusia yang tidak menjaga kesuciannya itu dianggap kudus dianggap sorry dianggap najis pernikahan itu dianggap kudus dan memang alat tentukan itu dua-dua dari Taman Eden makanannya dan juga rumah tangga saudara coba perhatikan baik-baik kenapa dua hal ini penting apalagi kita mau menjelang bertemu dengan Yesus anda harus perhatikan dua hal ini karena setan manfaatkan dua hal ini untuk merusak cara berpikir kita apa yang kita makan itu sangat berhubungan dengan karakter kita jangan pernah lupa apa yang saudara makan menentukan karakter beri saja contoh kepada hewan dua hewan yang sama dengan makanan yang berbeda satu saudara kasih buah-buahan yang satu saudara kasih daging saudara sendiri akan bisa lihat dan Tuhan sudah bilang dua hal inilah yang merusak tubuh dan karakter manusia coba saudara perhatikan salah satu timbulnya penyakit COVID-19 adalah masalah makanan darah darah ingat itu baik-baik Allah tidak pernah membuat virus binatang itu bisa masuk ke tubuh manusia artinya virus itu tidak bisa menyebabkan manusia sakit karena dalam penciptaan itu berbeda Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah bukan menurut gambar dan rupa binatang lalu kenapa penyakit hewan bisa masuk ke tubuh manusia makanan jangan lupa ada hubungannya dengan makanan salah satu penyebab dari pandemik ini yang kita rasakan berhubungan dengan makanan yang kedua saudara perhatikan ya saudara perhatikan salah satu penyakit juga yang belum bisa disembuhkan sampai hari ini HIV AIDS berhubungan dengan nafsu birahi walaupun ada banyak orang yang jadi korban bukan karena mereka berhubungan dengan menggunakan seks untuk sesuatu yang salah tidak di dekat Unai itu saudara saudara tahu beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun lalu di daerah parompong itu di jawa barat disebut sebagai penderita HIV tertinggi sejawa barat daerah parompong di belakang rumah kami itu tadinya tempat-tempat pelacuran karena begitu dilaporkan bahwa begitu meningkatnya HIV AIDS di daerah itu di Bandung Parat maka itu tempat pelacuran yang di belakang kampus Unai itu dihancurkan sama pemerintah tetapi yang jadi korban adalah ada ibu-ibu yang setia di rumah menjadi korban dari suami yang tidak setia mereka terkena penyakit HIV makanya saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa kalau potong rambut di daerah sekitar parompong harus diperhatikan karena suka pakai silet yang sama untuk membersihkan bekas-bekas rambut dan saudara tahu HIV berhubungan dengan masalah pemuasa nafsu di rahi dan keduanya berhubungan dengan kekudusan hidup dua hal ini yang setan pakai merusak anak-anak Tuhan tidak heran Yesus berkata dalam buku Matis 24 E38 sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah jangan lupa saudara sebelum air bah makan dan minum kawin dan mawin tidak terkontrol dan Yesus bilang sebagaimana sebelum air bah itu terjadi itu juga akan terjadi menjelang kedatangan yang kedua kali para orang tua anda perlu perhatikan anak-anak muda anda perlu perhatikan dua hal ini dipakai setan makanan dan seks untuk membuat anak Tuhan hidup tidak dalam kekudusan itu sebabnya kenapa Tuhan minta rumah tangga kita harus dijaga rumah tangga itu harus dijaga tidak boleh mengotori tempat tidur jangan engkau menajiskan tempat tidur dan itu berhubungan dengan kekudusan ya saudara dosa hukum ketujuh meningkat dulu di zaman air bah hanya mengambil istri orang mengambil anak orang wanita yang mereka suka siapa mereka kawini mereka kawini sekarang meningkat bukan hanya sekedar ambil istri orang ambil suami orang sama-sama laki-laki perempuan dengan perempuan di Filipina sini saudara kalau jalan tiap hari kalau kami keluar ada waktu keluar untuk belanja walau dibatasi selama pandemi tetapi melihat wanita dengan wanita berciuman itu sesuatu yang saya lihat biasa tingkat dosa dalam hukum ketujuh itu di zaman Yesus datang meningkatnya luar biasa sangat-sangat besar kenapa karena setan mau merusak semua umat Tuhan tidak ada yang kudus itu target dari setan generasi setelah air bah benar-benar merosot dalam fisik dan karakter dan Yesus bilang generasi itu akan sama saat aku datang yang kedua kali itu sebabnya saudaraku dalam pelajaran ini saya ingin ingatkan lagi jaga dua hal itu kekudusan kekudusan tentang pernikahan dan kekudusan apapun yang Tuhan sebut kudus jaga itu dan yang kedua menjaga makanan yang kita makan nah saudara perhatikan kejadian 6 ayat 3 karena manusia semakin jahat lalu keluarlah kalimat ini dari mulut Allah langsung berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun umur ini memang masih ada satu dua orang saat ini atau ada di zaman itu banyak tetapi di zaman sekarang sudah berkurang jauh tapi kalimat yang saya minta anda perhatikan adalah rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam hati manusia apa maksudnya dalam buku SDA Bible komentari dikatakan kata-kata ini menunjukkan bahwa roh kudus dapat terus bekerja tetapi sedikit lebih lama jadi dia akan tinggali dalam diri seseorang kemudian kalau orang itu diberi nasihat diingatkan namun dia tidak mau dengar apa yang dikatakan lebih lanjut kemudian akan ditarik dari umat manusia yang belum lahir baru yang tidak mau lahir baru dan tidak mau bertobat saudara sudah terbukti di dalam perjanjian lama ada beberapa manusia yang masih hidup tapi roh Allah lari atau pergi Saul dari umat Tuhan dua-duanya adalah raja yang satu raja dari negara super power yang satu adalah raja dari negara umat Tuhan tetapi Alkitab mengatakan roh Tuhan pergi saat mereka masih hidup apa maksudnya hal ini akan terjadi sampai di zaman kita memang Yesus berkata roh kudus akan menjadi penolong kita roh kudus ditinggalkan untuk menuntun kita tetapi jangan lupa ada kalimat yang lain dosa melawan roh kudus adalah dosa yang tidak dia puni apa maksudnya ketika roh kudus mainkan apa yang dia lakukan nasihat nasihat kita tidak peduli maka lihat baik-baik roh itu akan ditarik bagi mereka yang belum lahir baru yang tidak mau lahir baru yang tidak mau ditunggu olehnya dan yang tidak mau bertobat di Tuhan bilang rohku tidak selamanya tinggal dan rohku kesabaranku harus diakhiri nah saudara-saudara berbicara tentang rohku harus diakhiri ini bukan ala semena-mena seperti kita lihat manusia kalau manusia bilang mulai sekarang tidak ya manusia lakukan ala tidak ala itu dia tinggalkan itu berarti orang itu sudah melewati satu titik yang betul-betul diberi kesempatan namun dia tidak menghargai mari kita perhatikan selanjutnya jadi saudara kehidupan kudus dan saleh hanya ada dalam diri manusia jika roh ala tinggal dalam hidup manusia ini yang membuka hati anda untuk menerima hidup Tuhan dan menjadi saleh atau anda membiarkan setengah ikut Tuhan setengah ikut diri sendiri atau yang ketiga Allah anda tidak terima sama sekali roh Allah dan anda hidup dalam kehidupan sendiri yang kedua dan ketiga adalah sama sama-sama sesungguhnya tidak mengizinkan roh kudus bekerja satu-satunya yang mampu membuat kita hidup saleh adalah memilih untuk membiarkan roh Allah tinggal dan menuntun hidup kita nah saya akan tunjukkan kepada saudara satu ayat beberapa ayat yang mengajarkan kepada kita karena perdebatan gak mungkin manusia bisa hidup saleh tidak masuk di akal itu berapa kali saya dengar tidak bisa manusia itu hidup saleh sehebat apapun saya katakan ini bukan berarti saya sudah saleh saya masih bergumung setiap hari untuk meninggalkan dosa-dosa tetapi kita bisa bertumbuh saat kita mengikuti apa yang Tuhan katakan mari kita lihat bagaimana seseorang dapat menjadi saleh jadi saleh itu bisa tapi ada caranya bukan dengan kekuatan kita Roma 1 ayat 17 berkata begini sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman hal pertama yang harus dimiliki orang untuk hidup saleh adalah iman saudara tahu Yesus pernah kasih perumpamaan satu talenta dua talenta dan lima talenta itu melambangkan karunia-karunia yang Tuhan kasih karunia roh dan Anda harus gunakan lipat gandakan yang lima jadi sepuluh yang dua jadi empat tapi masih ingat cerita yang satu sembunyikan saudara tahu minimal semua anak Tuhan di dunia ini punya satu karunia dan selama saya jadi pendeta dan puluhan kali saya tes karunia roh kepada jemaat saya dan kepada mahasiswa di unang karunia yang selalu ada di setiap anak Tuhan yaitu iman boleh coba cek kita masing-masing dikasih satu karunia yaitu iman salah satu cara untuk hidup dalam kehidupan saleh adalah iman namun iman tidak cukup apakah kamu percaya kepada Yesus sebagai anak Allah ya saya percaya Alkitab bilang setan pun percaya oh Yesus itu Allah nah di dalam buku Yakobus dikatakan tanpa penurutan iman itu sia-sia Yakobus bilang tanpa penurutan iman itu tidak ada manfaatnya nah sekarang ketika kita melihat hukum Allah kita stres kenapa kita stres karena dalam kenyataannya semua kita cenderung jatuh dalam dosa masuk tahun baru nanti ini semua bikin daftar perubahan hidup hanya dua minggu awal doang berdoa tiap hari berdoa dia setiap jam sekian berdoa lewat tiga minggu udah gagal follow the bible hari pertama centang tiga pasal hari kedua centang tiga pasal mulai minggu berikutnya ah besoklah saya rapel rapel lupa hari ini rapel besok dirapel jadi enam pasal hei masuk minggu ketiga bolongnya banyak karena pada kenyataannya ketika berbicara kepada hukum kita harus akui banyak diantara kita yang gagal nah setan selalu gunakan kesempatan ini untuk menyatakan memang hukum Allah itu tidak bisa dituruti lalu apa yang harus kita buat kita komplain sama Tuhan hapus aja itu hukum tidak bisa hukum itu harus ada sebagai pagar tapi Paulus katakan ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dengan iman dan menurut walaupun kita jatuh bangun lalu Paulus bilang di ayat berikutnya ayat 23 saudara perhatikan ayat 22 dulu kebenaran 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 karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan ayat kita lihat lihat namun semakin 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 besar dosa semakin besar kasih karunia semakin kita banyak dosa semakin besar hati-hati ada kutipan dalam doktrin kita katakan begini mereka yang mempermainkan kasih karunia Yesus mereka sedang membuat kasih karunia itu menjadi kasih karunia murahan apa itu kasih karunia murahan engkau berpikir buat dosa sebanyak-banyak oh mau perjamuan suci katanya perjamuan suci dosa diampuni sebelum perjamuan suci bikin dosa sebanyak-banyaknya karena habis itu cuci kaki kita jadi orang kudus artinya kita dengan sengaja berbuat dosa karena kita pikir Yesus pasti ampuni itu yang disebut Anda dan saya mempermainkan kasih karunia awal menjadi kasih karunia murahan bukan itu maksudnya pada waktu kita beriman kita melakukan penurutan jatuh bangun dan pada waktu kita melakukan penurutan kita belum sempurna lakukan kalau kita mati Yesus yang akan menyempurnakan saudaraku ayat 25 katakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya maksudnya ialah menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar Yesus benar dan perhatikan kalimat terakhir dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus kita bisa hidup saleh bisa bagaimana caranya biarkan roh kudus menuntun kita lalu menghadirkan Yesus dalam hidup kita walaupun kita masih jatuh bangun namun kita terus meminta dia untuk menopang kehidupan kita di dalam buku Alkitab kata saleh disebut tamu dalam bahasa aslinya artinya komplit saya baca dalam bahasa arti saleh itu artinya lengkap sempurna sehat jadi bukan hanya masalah karakter saudara tidak heran kalau nyonya white katakan siapa yang melanggar hukum kesehatan dia melanggar hukum Allah jadi salah masuk ke tidak bersalah tanpa dosa tegak lurus dan jujur kalau lihat arti kata tamu ini tidak mungkin kita lakukan karena kita ada kenyataannya orang berdua dan ada sebelas kali kata itu digunakan dan paling sebelas itu tujuh di kitab ayub dan kalau saudara buka ayub satu ayat satu ditulis ayub adalah seorang yang saleh nah saudara sedikit saya bahas tentang ayub saudara tahu ayub itu saya lihat jam saudara karena saya kalau sudah ngomong lupa waktu ayub itu jangan lupa dia orang yang saleh takut akan Tuhan dan jangan lupa dia orang kaya kenapa saya harus sebutkan saleh dan kaya bersama sangat susah jadi orang kaya hidup saleh itu makanya di Alkitab hanya sedikit orang yang Alkitab tulis kaya dan saleh karena kebanyakan ketika orang kaya susah susah hidup saleh dan saya pikir itu terjadi sampai hari ini kesenangan dunia kecenderungannya membawa kita jatuh dalam dosa tapi Ayub Alkitab bilang dia saleh tak bilang dia ayah yang sangat menyayangi anaknya bayangkan tujuh anak laki lakinya disiapkan warisan sebelum dia mati dia sudah siapkan istrinya hanya satu susah orang kaya di jaman itu istrinya satu Abraham saja yang disebut bapak orang percaya istrinya lebih dari satu jangan lupa Ayub kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham tetapi Ayub bisa hidup saleh kita bilang setiap hari dia tidak pernah lupa bahwa domba sembeli dombanya persembahkan kepada Tuhan dengan doa ya Tuhan jika anak anakku kemarin pesta lalu ada kata-kata mereka yang mungkin menyakiti Tuhan mungkin menyakiti sesama aku persembahkan domba ini aku persembahkan Tuhan ampunilah dosa anakku dia tidak pernah lalai dia ayah yang baik dia suami yang baik dia tidak pernah maki istrinya hidup kaya raya tidak pernah maki istri tidak pernah punya will dia hidup setia nah sulit cari orang yang saleh namun kaya tidak heran Allah membanggakan Ayub di depan setan saudara boleh baca di Alkitab hanya Ayub satu-satunya orang ketika dalam satu pertemuan tidak pernah dikatakan pertemuan itu di surga hati-hati saudara saudara baca SDA Bible komentari pertemuan anak-anak Allah dengan Allah dan ada setan di sana dalam SDA Bible komentari itu tidak di surga kemungkinan bisa jadi di planet lain dan setan merasa karena dia adalah pemilik dunia dia sudah kalahkan Adam dan Hawa setan mewakili dan setan ketika dia datang saudara perhatikan satu-satunya orang yang dibanggakan Allah adalah Ayub di dalam situasi rapat setan muncul tiba-tiba Allah bilang hey setan kau lihat gak hambaku Ayub ya tentu saja engkau berkati dia orang semuanya kamu kasih semua harta kamu kasih coba izinin saya ambil hartanya pasti dia akan memaki kamu saudara pertanyaan saya begini apakah Ayub lahir jadi orang saleh atau Ayub hidup meminta roh kudus dan tuntunan Allah setiap hari Ayub tidak pernah lahir langsung saleh Ayub hidup bergaul dengan Allah setiap hari saudara tahu ketika Tuhan bilang nah ada kata nah nah silakan engkau lakukan tapi jangan sentuh tubuhnya apa yang dibuat oleh setan hanya dalam hitungan detik hitungan detik saudara semua harta Ayub hilang dan anak Ayub yang Ayub selalu setiap hari persembahkan korban meninggal dan lucunya saudara perhatikan setan tidak bunuh istri Ayub setan simpan pada waktu semua pelayan Ayub datang melaporkan Ayub yang saleh setan sudah menunggu di depan mulut Ayub ayo keluarkan kalimat maki Tuhanmu katakan dimana engkau Tuhan Tuhan keterlaluan keluarkan makian kepada Tuhan tapi tapi apa yang keluar dari mulut Ayub dia katakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan setan kalah satu kosong saudaraku lebih mudah kita katakan puji Tuhan waktu saudara naik pangkat lebih mudah saudara katakan praise the Lord waktu saudara dikatakan bahwa saudara diterima perusahaan yang baru dengan gaji lebih besar lebih mudah katakan praise the Lord waktu saudara dapat berkat sekarang coba kalau saudara diambil sesuatu dari disusah saudara sulit untuk ucapkan dan inilah satu-satunya yang pernah terjadi yang setan lihat ketika semuanya diambil dan setan tunggu di depan mulutnya ayub malah katakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan aku datang dengan telanjang aku pergi juga dengan telanjang puji Tuhan saudara kata puji Tuhan bisa keluar dari mulut orang saleh pada waktu dia mengalami kesusahan saudara perhatikan tidak heran tujuh kali kata itu disebut di sana dan saudara tahu setan kalah satu kosong setan bilang dalam pertemuan kedua ya tentu saja Tuhan jadi waktu setan datang lagi ke pertemuan situ saya bisa bayangkan Allah tertawa lihat setan Allah lihat setan datang lagi bagaimana kamu sudah lihat ayub bagaimana dia dia maki aku tidak ya tentu saja dia tidak maki kamu coba izinkan aku sentuh tubuhnya lalu apa yang Tuhan katakan kamu boleh sentuh dia tapi jangan ambil nyawanya saudara hal yang kedua yang kita dapati orang saleh juga diizinkan Tuhan untuk dicobai orang saleh saja dicobai apalagi orang kayak kita yang gak saleh lalu apa yang setan buat dengan kecepatan tinggi tidak sampai hitungan detik kalau setan dapat kesempatan saudara tidak sampai hitungan detik dia kasih penyakit yang sangat mengerikan dia tunggu di mulut ayub keluar ayub maki Allah tapi ayub keluar dari mulut ayub Alkitab katakan dia tidak berbuat dosa saudara dia komplain Allah itu benar itulah manusia kita kadang-kadang seperti habaku dimana engkau Tuhan berapa lama lagi Tuhan tetapi Alkitab tulis cukup cukup jelas dia tidak berbuat dosa setan kalah 2 kosong saudara saudara setan gunakan istri ayub kenapa dia tidak bunuh istri ayub karena setan menggunakan istrinya supaya dia maki Allah ingat ayub tidak pernah bentak istrinya tetapi ketika istrinya dipakai setan untuk melemahkan imannya orang saleh itu menegur istrinya dengan tegas kamu seperti perempuan bodoh baru kali itu selama umur ayub orang saleh membentak istrinya kenapa dia harus bentak segala sesuatu yang mengajarkan kita untuk merendahkan Tuhan kita boleh marah kenapa Yesus marah di dalam baik suci karena orang-orang farisi pemuka agama merendahkan Allah ketika ada orang merendahkan Allah kita boleh marah itu marah yang kudus karena Yesus juga lakukan dan ayub marah kepada istrinya karena istrinya mengajarkan dia untuk hidup melanggar apa yang Tuhan mau saudara-saudara di dalam Alkitab Bahas Indonesia ada lebih banyak tentang saleh di perjanjian lama ada 98 kali di perjanjian baru ada 155 kali dan kehidupan saleh di dalam Alkitab kata saleh di dalam Alkitab lebih berfokus dan menekankan pada taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman bukan sekedar KTP bukan sekedar di baptis namanya tercatat di keanggotaan gereja di dalam sekretaris jemaat buku keanggotaan lalu kita saleh tidak orang saleh adalah orang yang taat apa yang dia belajar itu dia praktekan jadi kalau dia belajar satu itu dia praktekan kalau dia belajar dua dia praktekan ada banyak orang dewasa secara fisik tetapi masih anak-anak secara rohani bukan itu kehidupan saleh itu sebabnya seseorang tidak pernah dilahirkan sebagai orang saleh mereka menjadi orang saleh ketika mereka mau dilahirkan kembali Yesus katakan kepada Nicodemus kamu harus dilahirkan kembali dan saya ingatkan lagi saudara siapapun kita yang ingin bertemu dengan Yesus kita harus dilahirkan kembali ketaatan yang bukan sekedar julukan itulah orang saleh tetapi ketaatan yaitu budaya hidup yang ditunjukkan dalam hidup sehari-hari bukan menjadi adven hanya hari ketujuh tetapi dia adven arti adven apa menanti kedatangan Yesus selama tujuh hari tujuh kali dua puluh empat jam selama tiga ratus enam puluh lima hari itulah umat adven budaya hidup sehari-hari nah saudara kenapa saya katakan apakah kita memang mampu menjadi orang yang setia walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dengan dosa ya alkitab tulis bukan hanya ayub henok setelah dia melahirkan setelah dia dapat anak jangan lupa dia hidup bergaul dengan alat tiga ratus tahun saudara bayangkan hidup bergaul dengan alat nuh salah satu orang yang disebut orang saleh di alkitab nuh berkotbah selama seratus dua puluh tahun kontinu saya mau katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir para pendeta kadang-kadang kita kehabisan bahan kotbah akhirnya kita kasih makan anggota sembarangan padahal anggota jemaat satu minggu sudah tunggu-tunggu lapar akan kerohanian begitu kotbah hari sabat asal-asalan kotbah kenapa karena tidak dipersiapkan padahal firman Tuhan harus dipersiapkan nuh seratus dukul tahun tiap hari dia kotbah walaupun menurut mata manusia dia gagal karena hanya delapan orang tetapi alkitab katakan dia saleh dia bawa istri dia bawa anaknya dan dia bawa tiga anak mantunya ada banyak kita pendeta sibuk berkotbah anak hilang nu dia berkotbah anaknya tetap ada ini pergumulan saya secara pribadi saudara pergumulan semua hamba Tuhan jangan sampai kita terlalu sibuk untuk menunjukkan kita pendeta saleh tapi kita kehilangan keluarga kita orang yang disebut saleh juga adalah ayub tadi kita sudah bahas Yusuf dan Daniel jangan lupa Yusuf dan Daniel adalah orang juga yang hidup saudara bisa cek tidak ada cacat hidup mereka ditulis dalam Alkitab kita itu Alkitab yang sangat jujur beda dengan biografi daripada orang hebat di dunia semua yang jelek jelek dihapus dihilangi yang ditulis di biografi itu hanya yang bagus bagus kalau saudara datang ke pemakaman maka ada yang namanya kita akan dengarkan riwayat hidup dari almarhum atau almarhumah yang dibaca hanya baik baik eh sorry bayang kamu kamu nanti dapat anak dari siapa dari Abraham melongong oh gini saudara saya punya orang percaya dia katakan tidak dia seperti ayub tidak saya selalu percaya janji Tuhan tapi Abraham kayaknya iya seperti itu mungkin dia tidak heran begitu disodor si agar dia lipat itu saudara bisa dalam dosa dan Alkitab tidak sembunyikan ditulis Nuh memang dia saleh tapi dia pernah mabuk jangan lupa dia mabuk telanjang lalu apa yang terjadi anaknya melihat dia dan memang kalau baca pena inspirasi ham itu bukan hanya sekali bikin salah menerti tidak dia punya banyak salah yang akhirnya bapaknya kutuk dia siapa lagi saudara daud orang yang berkenan di hati Tuhan tapi pernah jatuh dalam dosa dan alat tulis dosanya yang saya mau kata apakah kita bisa hidup saling bisa Yesus ketika dia hidup di dunia ini pena inspirasi tulis berulang ulang dia menggunakan kemurannya untuk menghadapi berbagai macam pencoba akan mau kasih tahu anda dan saya jika kita mau dekat dengan Allah jika kita mau biarkan roh kudus hidup dalam hati kita menuntun kita jika kita mau di lahir kembali kita bisa hidup seperti Nuh seperti Ayub seperti Yusuf seperti Daniel jadi dapatkah manusia tetap hidup saleh dengan dunia yang berdosa bisa bukan dengan kekuatan tetapi hidup dengan bergantung kepada Tuhan saya sudah pernah bahas ini tapi saya ingin bahas lagi ini bukti salah satu orang selain Ayub yang hidup saleh di hadapan Tuhan siapa dia Henok Alkitab katakan Henok dan Elia dua orang ini adalah orang yang tidak menalami kematian yang ada di surga di hidup hidup saya mau kasih tahu saudara tentang Henok saja dikatakan Henok dan Elia adalah wakil-wakil yang benar dari bagaimana jadinya satu umat melalui iman di dalam Yesus Kristus jika mereka memilih demikian lihat saya sudah katakan hidup saleh itu pilihan kalau ada di antara kita mau pilih beriman dalam Yesus Kristus saudara tahu apa yang terjadi dengan setan ini dia setan sangat terganggu karena orang-orang yang mulia dan kudus ini berdiri tanpa noda di tengah-tengah polusi moral yang mengelilingi mereka sempurna dalam tabiat kebenaran dihitung layak untuk diangkat ke surga terbukti bahwa ada orang yang memilih hidup untuk dituntun Allah untuk dituntun roh kudus untuk hidup bersama Yesus dan mereka adalah orang yang membuat setan terganggu di dunia ini mereka sempurna dalam tabiat dan mereka layak diangkat oh betapa indahnya 145 anak Tuhan yang ikut dalam pelajaran ini jika kita mau memilih untuk hidup seperti Henok dan Elia saudara mari kita lihat siapa nama Henok adalah dedicated orang yang mempersembahkan diri hanya 10 kali namanya disebut di Alkitab namanya hanya disebut 10 kali tetapi yang hebatnya dia ada di surga sampai hari ini dia berbeda kalau buka kejadian 5 ayat 21 24 semua keturunan Adam setelah melahirkan ini mati setelah melahirkan ini mati tetapi Henok dikatakan dikatakan ketika dia hidup 65 tahun ia memperanakan Medusala hidup bergaul dengan ala 300 tahun 300 tahun 300 tahun itu bagaimana hidup menuruti apa yang Tuhan katakan pilihan apakah Henok tidak Henok hidupnya bersembunyi di goa tidak nanti kita akan lihat Henok bergaul ada orang jahat dia kunjungi tapi Henok mencapai 365 di buku kejadian 5 dalam rentetan sejarah tidak monoton karena ada kalimat ia tidak ada lagi bukan ia mati tidak ia tidak ada lagi sebab dia diangkat Allah Henok tidak pernah mengalami kematian saya percaya para kita yang rindu seperti renungan tadi pagi 144 ribu umat Tuhan yang tidak mengalami kematian akan bertemu dengan Yesus saya percaya kita semua kalau boleh Tuhan saya ada di rombongan itu kita lewati fase mulai dari undang-undang hari minggu sampai pintu kasihan tertutup kita ada di sana mulai dari pintu kasihan tertutup tujuh malapetaka terjadi kita ada di sana sampai kita tiba-tiba mendengar Yesus datang dan kita tidak pernah mengalami kematian itu yang terjadi sama Henok saudara lihat saya selalu ingin ulang-ulangi cerita ini supaya saudara lihat bahwa apa yang pena inspirasi dan Alkitab katakan sayangnya dari begitu banyaknya keturunan Adam keturunan Adam nama-namanya yang tercatat di Alkitab dari Adam sampai Abraham itu ada 20 saudara boleh hitung dari Adam sampai Abraham ada 20 saudara tahu berapa dari 20 sebenarnya bukan 20 keturunan Adam itu ada ribuan karena Adam melahirkan anak yang lain juga Adam punya anak-anak yang lain yang tidak dicatat yang dicatat di Alkitab itu hanya yang dari dialah Yesus lahir kalau mau ditulis namanya semua itu Alkitab bawahnya tidak bisa dipegang pakai tangan saudara harus pakai gerobak bawahnya karena begitu banyak yang dicatatat nah sekarang kita lihat dari 20 orang pilihan dari Adam sampai Abraham berapakah yang betul-betul mau hidup saleh berapakah yang betul-betul mau hidup setia saya tulis saya cari di Alkitab dari buku Ibrani 11 dan saya tambahkan dengan tulisan penah inspirasi tulisan Ellen White hanya 8 Adam Habel dan Seth Henok Methusalah Nuh Sam dan Abraham hanya 8 orang-orang inilah yang mau menjaga hukum Tuhan dalam hidup mereka ada berapa umat Tuhan anggota gereja Masih Advent hari ketujuh ada jutaan ada berapa di Indonesia ada mungkin ratusan ribu pertanyaannya ada berapa yang betul-betul sungguh-sungguh menjaga hukum Tuhan ada berapa yang sungguh-sungguh Advent betul-betul Advent yang sejati pelajaran kotbah tadi pagi katakan bahwa ada banyak yang terpilih tetapi sedikit yang terpanggil saudaraku yang kekasih banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih saudara lihat baik-baik di dalam setiap masa ada orang-orang yang setia yang mengumpulkan berkas-berkas terang ketika menyinari jalan mereka dan berbicara kepada orang banyak tentang perkataan Tuhan siapa saja Henok Nuh Musa Daniel adalah rangkaian panjang dari para Bapak dan Nabi mereka ini adalah pelayan-pelayan kebenaran saudara saya baca Alkitab dalam minggu ini saya baca tulisan inspirasi ada tipe yang sama sebelum Bahtera ditutup sebelum Israel dibuang sama Tuhan ke Asyur dan ke Babel sebelum Roma menghancurkan Yerusalem dan yang terakhir sebelum Yesus datang yang kedua kali ada tipe yang sama tipe itu adalah Allah selalu melihat ada kelompok kecil kelompok kecil anak Tuhan walaupun dalam masa yang penuh dengan kejahatan namun mereka mau tetap berdiri di pihak Allah itu saya pelajari selama satu minggu kemarin pada waktu airbah mau datang ada Nuh berdiri di sana pada waktu Israel mau dihancurkan Yehuda mau dihancurkan ada Habakuk berdiri di sana ada Yeremia berdiri di sana ada Yeheskiel berdiri di sana apa fungsinya mengingatkan umat Tuhan hai berubah bertobat hai bertobat pada waktu Yerusalem mau dihancurkan ada umat Tuhan yang Tuhan tetapkan mengatkan di sana dan pada waktu Yerusalem dua kali ada Alkitab bilang umat yang yang memilih untuk hidup saleh tapi jumlahnya hanya sedikit dan Ellen White bilang tidak satu dari dua puluh yang tercatat dalam buku gereja yang siap menantikan kedatangan Yesus hanya sedikit tetapi itu menunjukkan bahwa di setiap zaman ada anak-anak Allah yang berani berdiri untuk Tuhan dan saya menantang Anda sahabat sore ini maukah Anda berdiri untuk Allah walaupun Anda harus tidak populer karena pilihan itu hai pendeta-pendeta yang saya hormati yang mungkin sedang mendengarkan pekabaran ini maukah Anda berdiri benar tidak berpolitik tidak memainkan apa yang kasih menjadi seorang kita yang betul-betul takut akan Tuhan membuat umat-umatnya hidup setia dan jujur seperti Daniel seperti Henok seperti Nuh seperti Musa yang tidak mau dijual prinsipnya integritasnya maukah kita berdiri dan menjaga pelajaran kotbah tadi dikatakan saudara betapa sedikit cerita tentang Henok di dalam Alkitab sangat sedikit cerita tentang Henok betapa singkat hidupnya bahkan buku Napoleon buku Presiden Soeharto Presiden Soekarno orang-orang hebat di Indonesia lebih tebal-tebal daripada buku Henok perbuatan perbuatan berani mereka dicatat dikirim jadi buku yang laris namun kita tidak memiliki bukti bahwa orang-orang yang laris buku bibliografinya biografinya itu adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan tapi Henok hidup bergaul dengan Tuhan lalu ia tidak ada lagi ia telah diangkat oleh Tuhan ini yang perlu Anda baca ini yang harus ada di rak-rak buku ini yang harus kita miliki tapi sayangnya anak-anak kita lebih senang dengan idola bintang film Korea bintang film Hollywood bintang film Bollywood itu yang mereka bahkan namanya mereka hafal makanan kesukaannya apa bajunya semua mereka tapi firman Tuhan orang-orang yang hidup saleh seringkali dilupakan Henok jangan lupa menjalankan prinsip country living dia tinggal bersama orang jahat saudara perhatikan ia tidak bertempat tinggal di Sodom atau di kota yang jahat untuk menyelamatkan Sodom ia menempatkan dirinya dan keluarganya dimana udara sebersih mungkin kadang-kadang ia pergi kepada penduduk dunia dengan pekabaran yang diberikan Tuhan setiap kunjungan yang dilakukannya pada dunia adalah menyakitkan Henok kalau dengar orang senang bikin dosa Henok sedih Henok menangis Henok mengatakan aduh Tuhan begitu jahatnya dosa berbeda dengan seorang bapak melihat anaknya bikin kenakalan lalu bapaknya senyum-senyum anaknya lari-lari dalam gereja bikin kekacauan di gereja bapaknya gak apa-apa masih kecil tidak Henok sedih setelah ia menyampaikan pekabarannya ia selalu kembali ke tempat istirahatnya kenapa karena dia tahu kehidupan di kota-kota besar cenderung membawa kepada pencobaan saudara lihat sebagai umat pemelihara hukum Tuhan kita harus meninggalkan kota-kota seperti Henok namanya disebut harus bekerja di kota-kota tetapi tidak tinggal di dalamnya kalau Henok sudah menginjil saudara perhatikan mereka yang sudah pergi country living tolong perhatikan ini sudah saya ulang-ulang tapi saya ingatkan lagi Henok pergi menginjil dia menempatkan dirinya dan keluarganya di tempat yang suasananya akan semurni mungkin kemudian kadang-kadang dia pergi ke penduduk dunia dengan pesan yang diberikan Tuhan setelah memberitakan pesannya dia selalu membawa pulang beberapa orang yang telah menerima menerima apa kabar firman Tuhan tinggal di rumahnya di tempat peristirahatannya Henok dia saleh tapi dia menginjil bukan sembunyi di kamar bukan sembunyi di goa untuk meng askesi supaya hidup tidak jahat tidak berdosa sembunyi jangan ketemu orang dunia kita tidak dia pergi bertemu orang jahat menasehati kalau ada yang bertobat dia bawa pulang dan pekabaran Henok ditujukan kepada semua orang dia tidak pilih-pilih bulu ia bekerja secara umum menyerah kepada semua yang mau mendengar kata-kata amarannya pekerjaannya tidak dibatasi hanya kepada keturunan set saja di negeri dimana kain telah berusaha lari dari hadirat Tuhan saudara lihat Henok tinggal di daerah orang-orang set tapi dia pergi menginjil sampai ke orang kain Henok managur dosa dengan berani ia penemplak dosa yang tidak kenal takut Henok kalau lihat satu kesalahan walaupun itu bosnya dia tidak salah tidak takut tegur mohon maaf Pak Bapak salah harusnya seperti ini Henok tidak angkat-angkat puji supaya naik jabatan tidak Henok lihat salah dia katakan salah saudaraku ada banyak diantara kita yang tidak berani menyebut dosa sebagai dosa kepada sahabat kita pun kita tidak berani kepada pimpinan yang salah kita tidak berani kenapa ah nanti saya punya masalah kalau saya bicara jujur ya jadi office boy saya nanti Henok tidak dia menemplak dosa dan tidak kenal takut ia menegur kejahatan yang meraja lela mengamarkan manusia setelah kelahiran anak sulungnya Henok memiliki pengalaman yang lebih tinggi dengan Allah para bapak yang saya kasihi belajarlah dari Henok pada waktu Henok punya anak Methusala dia punya hubungan dengan Allah jadi lebih erat saudara lihat Henok ketika melihat Methusala Henok melihat bagaimana kasih Bapak surgawi kepada Yesus Kristus Henok belajar tentang Yesus walaupun Yesus masih lahir seribu tahun lagi tapi Henok sudah belajar belajar tentang Yesus ini pena inspirasi yang tulis anda boleh buka para nabi dan Bapak kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak terduga melalui Kristus dia renungkan siang dan malam pertanyaannya begini saudara belum ada tulisan tentang Yesus tapi kenapa Henok belajar tentang Yesus kenapa hanya satu simpel luangkan waktu bergaul dengan Allah secara pribadi banyak diantara kita tidak mau bangun pagi hari karena terganggu kenyamanan tidur kita tidak mau membuka Alkitab karena kita pikir itu bukan hal penting kita bisa habiskan laporan pembukuan yang harus kita laporkan kepada pulisan sampai jam 2 pagi tapi kita lalai membaca Alkitab kita bisa nonton sepak bola sampai jam 3 pagi tapi kita tidak punya waktu kebetulan secara pribadi Henok belajar tentang Yesus setiap waktu tidak heran Yesus belum lahir Henok sudah lihat kehidupan Yesus oh betapa indahnya kalau semua kita di dalam zoom yang mendengar pelajaran sore ini mau luangkan waktu secara pribadi dengan Bapak dia akan tunjuk saudara apa yang akan terjadi di depan banyak umat Tuhan takut disuntik atau tidak covid ini bingung bingung apa yang harus dilakukan kalau saya jadi Henok dan Anda punya waktu dengan Tuhan seperti Henok Anda akan tahu apa yang Anda harus buat untuk menghadapi situasi itu Anda akan sangat tahu nah sekarang apa hubungan Henok dengan kedatangan Yesus Henok hidup Henok hidup sekitar seribu tahun lebih sebelum Yesus lahir tapi Henok belajar nubuatan darah baca para nabi dan bapak Henok belajar nubuatan seperti Anda dan saya belajar melalui malekat suci Allah menyatakan kepada Henok maksudnya untuk membinasakan dunia ini dengan air 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 kotbah. Si Nuh belum kotbah. Tapi Henok sudah tahu. Dan Henok ingatkan anak cucunya. Hei, akan ada air bah. Betapa luar biasanya jika orang tua takut akan Tuhan. Lalu orang tua itu dikasih tahu Tuhan apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Dan orang tua itu ingatkan sama anaknya. Hei, akan ada begini. Jangan kamu ke sana. Akan ada A. Jangan kamu lakukan itu. Betapa indahnya. Tentunya itu hanya bisa terjadi. Kalau Anda luangkan waktu dengan Tuhan secara khusus. Itu akan bisa terjadi. Henok bisa. Henok makan juga seperti kita. Dicubit sakit. Dipukul sakit. Lalu kenapa kita tidak? Kenapa kita sulit untuk melihat sesuatu di depan? Mau cari pacar saja kita sulit. Yang setia sampai lama-lamanya. Atau yang setia cuma tiga tahun terus tinggalkan kita. Kita sulit. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan bertanya sama Tuhan. Apa Tuhan yang akan terjadi? Sudara, bagaimana kehidupan kerohanian Henok? Henok hidup bergaul dengan Tuhan bukan dengan melamun dalam ketidaksadaran. Melainkan di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. lihat setiap hari sebelum Henok lakukan sesuatu dia berdoa Tuhan apapun yang saya lakukan hari ini semoga engkau dimuliakan. Kalau Henok jadi seorang ibu ketika dia mau masak dia bilang Tuhan masakan aku yang aku mau masak biarlah ini jadi kesehatan bagi suamiku bagi anakku dan menjadi kemuliaan bagi kamu. Ketika Henok mau membeli sesuatu Henok bertanya Tuhan apakah yang aku mau beli ini membuat engkau dimuliakan atau tidak? Ketika Henok mau pergi bertemu dengan seseorang dia bertanya Tuhan apakah kalau saya bertemu dengan dia Tuhan dipermuliakan tidak? Kalau mungkin di zaman Henok sudah ada yang namanya internet sebelum Henok masukkan sesuatu status atau apapun Henok tanya Tuhan apakah ini memuliakanmu Tuhan kadang-kadang kita tidak seperti itu kita masih seperti Petrus sebelum dia berubah kotbah tadi pagi Petrus sebelum bertobat lebih cepat mulutnya daripada otaknya lebih cepat ketikan jarinya daripada pikirannya sehingga orang sudah sakit hati baru aduh kenapa saya tulis status itu saudara Henok bergaul dengan Tuhan bukan dengan melamun dia selalu ambil waktu di dalam hidupnya apakah ini diterima oleh Tuhan lihat saudara kira-kira kalau saya buat gini Tuhan terima gak ya bukan kalau saya buat ini bos saya terima gak ya pacar saya terima gak ya bukan kalau saya buat ini Tuhan terima gak ya kalau saya yang harusnya pergi ke tempat kerja lalu saya pergi jalan dengan wanita lain istri saya ada di rumah Tuhan pasti gak dimuliakan saya gak akan lakukan harusnya begitu tapi sayangnya karena ketemunya dengan wanita lain dia sengaja tidak berdua Henok tidak lakukan seperti itu Henok belajar roh nubuat Henok dengan setia menyampaikan kepada orang banyak segala perkara yang dinyatakan kepadanya oleh roh nubuat bukan hanya Ellen White yang dapat roh nubuat Henok dapat roh nubuat dan saudara lihat orang yang punya karunia bernubuat selalu berhubungan dengan Allah secara pribadi buku Yoyel katakan saudara menjelang kedatangan Yesus akan banyak orang tua dapat mimpi orang-orang muda dapat nubuat tetapi hanya mereka yang dekat hubungannya dengan Tuhan kenapa kita takut menghadapi suntikan kenapa kita takut menghadapi hari esok walaupun semua sudah menunjukkan bahwa undang-undang hari minggu akan terjadi kita tidak perlu tahu kenapa Allah akan selalu memberitahu kita dan menjaga kita amin ingat itu baik-baik ia menyediakan waktu untuk merenung dan pada kesempatan ini ia tidak akan mengizinkan orang-orang mencari dia karena mereka mengganggu perenungan perlungan kudus dan persekutuannya dengan Tuhan saudara mari kita ingat henok dengan daniel dua orang ini sering dikasih tahu Tuhan apa yang terjadi besok henok kalau dia sedang berdoa dia tidak peduli tidak boleh ada orang yang ganggu dia dengan Tuhan begitu juga daniel saudara lihat di alkitab tiga kali sehari dia ambil waktu berdoa dengan Tuhan mau pembesar siapapun duta besar manapun datang ke Babel dan Nebuchadnezzar bilang harus ketemu daniel tapi kalau itu jam doa daniel bilang tunggu disana saya sedang menghadap satu oknum yang lebih besar daripadanya tidak heran singa saja tidak berani gigit dia saudara bagaimana dengan anda bagaimana waktu anda berdoa kalau boleh dicepat cepati tutup sabatnya pendeta geri lama banget ngomong cepatlah tutup sabat kenapa karena mau bebas saudara lihat kalau mau buka sabat dilama lamain kalau mau tutup sabat dicepat cepetin itulah pelajaran tadi pagi pendeta pendeta sabat tadi bicara banyak diantara kita begitu henok tidak kalau waktunya untuk Allah yang lain menunggu henok mampu hidup setia saleh jujur perfect di dunia yang jahat kenapa karena dia hidup bergantung dengan Allah dia biarkan roh kudus selalu membaptiskan dia henok tidak bebas dari pencobaan namun di tengah masyarakat yang tidak lebih bersahabat kepada kebenaran dibandingkan dengan masyarakat yang melingi kita ia menghidupkan kehidupan kudus kendati menghirup udara yang dinodai oleh dosa dan kerusakan ia tetap tidak ternoda oleh kejahatan yang merajalin 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan dia seperti surat yang dibaca oleh semua orang banyak diantara kita saudara yang buruk-buruk kita pintar sembunyikan jangan kelihatan tapi kalau ada buruknya orang kelihatan bedoh langsung saudara hai bawa dia kemana disiplin jemaat begitu pintar lihat kekurangan tapi kalau kita punya kekurangan kita pintar sembunyikan saudara henok hidup terbuka apa adanya tidak pernah menutup-nutupi itulah kehidupan umat Tuhan kehidupan henok mirip dengan kehidupan ayub sama-sama orang saleh seorang suami dan ayah dan ia memberi teladan bagaimana seorang suami dan ayah harusnya di bawah tuntunan dan pengawasan Kristus dan buah-buah roh itu selalu ada dalam kehidupan henok pengaruh roh Tuhan yang melunakan menjadikan rendah hati terhadap hati kebudayaan Kristen akan dibawa terus dalam kehidupan yang setia hati oleh roh kudus akan ada roh yang lemah lembut dan henok lakukan itu henok hidup bergaul dengan Tuhan tidak kasar hidupnya pada akhirnya kita tahu ceritanya henok diangkat oleh Tuhan pertanyaannya begini apakah henok tidak punya kelemahan sampai Tuhan angkat dia saudara mari kita baca tulisan pena inspirasi kan kuasa istimewa henok tidak lahir sudah salah tidak kata pena inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih kudus daripada yang dapat kita jalani namun tabiat manusia yang sedemikian kudus sehingga ia diangkat ke surga tanpa melihat kematian adalah sebuah pernyataan tentang tabiat yang harus dicapai oleh orang-orang yang hendak diangkat ketika Kristus datang dalam awan surga kehidupan henok adalah contoh bagi kehidupan setiap orang yang memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan saudaraku apakah hasil pergaulannya semakin lama bergaul henok semakin bercahaya memantulkan citra Allah lihat saudara saya katakan tadi bagaimana supaya kita hidup bisa saleh yang pertama tadi katakan beriman yang kedua selalu meminta tuntunan roh kudus mau dibaptis setiap hari oleh roh kudus dan membiarkan Yesus ada di dalam kehidupan kita apa yang akan terjadi ketika kita bergaul dengan Yesus maka kehidupan kita bercahaya memantulkan citra Allah lihat saudara bukan hanya bercahaya dalam bentuk tabiat atau perilaku tetapi dalam bentuk jasmani wajah henok bersinar dengan cahaya kesucian seperti yang menyinari wajah Yesus henok cahayanya muncul dari wajahnya bergaul dengan Yesus jangan lupa Musa ketika bertemu Allah di gunung Nepo dia turun wajahnya bersinar orang yang bergaul dengan Allah dia akan bercahaya bukan hanya dalam tabiat tetapi jasmaninya pun kitab para nabi buku para nabi dan bapak katakan selepas henok berkomunikasi dengan Allah di surga orang jahat sekalipun terharu memandang wajahnya yang memantulkan citra surga apa pelajaran yang terakhir sebelum saya tutup henok mengingatkan kita hai para pendeta jika anda dengar hai para tua-tua jemaat para anggota majelis para pelayan Tuhan yang bekerja di organisasi yang melayani gereja tolong perhatikan kutipan ini henok hidup bergaul dengan Tuhan ini adalah jalan aman bagi semua orang yang mengaku mengikut Kristus namun melalui cara istimewa kepada orang-orang yang mengaku sebagai penjaga dinding dinding sion apa maksudnya inilah orang yang saya katakan tadi di masa-masa menjelang hari Tuhan selalu muncul dipakai Tuhan mereka disebut penjaga Tuhan apa dikatakan lebih lanjut saya sangat yakin bahwa kehendaknya adalah ada kesalahan yang lebih besar diantara orang-orang yang mengajarkan kebenaran Tuhan orang-orang yang bekerja bagi kebenaran dalam perkataan dan ajaran harus meneliti diri mereka secara mendalam dengan tujuan untuk memurnikan dan meningkatkan tabiat para hamba Tuhan semakin hari kita mengoreksi diri jauh semakin lebih bagus untuk memurnikan dan meningkatkan tabiat baca selanjutnya saudara banyak orang belajar buku-buku untuk menyempurnakan mereka dalam pengetahuan sementara mereka mengabaikan untuk mengenal diri mereka sendiri kristus berkata dalam doanya sesaat sebelum pengkhianatan terhadap dirinya dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran jikalau hai pendeta tolong dengarkan jikalau pendeta-pendeta yang hendak membawa mereka yang baginya ia telah bekerja sempurna dalam kristus ia sendiri haruslah sempurna saya bukan orang sempurna sudah saat saya membagikan pelajaran ini tapi kutipan ini menemplak saya sebelum saya bicara untuk membawa orang sempurna kepada Yesus saya harus mempraktekannya pekerjaan menjadi sempurna melalui jasa-jasa kristus membutuhkan banyak perenungan doa yang sungguh-sungguh kutipan yang terakhir kalau engkau menjadi seorang saleh di surga lihat sodara ini kutipan sangat penting saya mau katakan kepada sodara kita tidak menjadi saleh saat Yesus datang kita sudah harus saleh saat kita ada di dunia ini bukan dengan kekuatan kita mari dengar kutipan kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini ciri-ciri tabiat yang engkau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan oh nanti aja saya tinggalkan dosa kesayangan saya kalau saya mati nanti Tuhan Yesus datang saya diubah tidak itu tidak merubah kita harus merubah dari sekarang engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya catat tidak tidak usah catat nanti saya kirim ini bahan di chatbox saudara bisa ambil kutipan semuanya ini saya kirim pena inspirasi katakan Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang hai hai umat Tuhan 155 orang yang dengar harus perubahan itu sekarang kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita cacat cacat tabiat harus disesali dan di atas melalui rahmat Kristus dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa pencobaan ini agar kita dilayakan untuk istana yang di atas saudara masih ada kesempatan untuk merubah karakter kita karena Yesus masih ada di bilik yang mahasuci apakah kita bisa hidup salah di dunia berdosa ini ya kita dapat hidup salah di dunia yang berdosa ini dengan membiarkan roh kudus membaptiskan kita setiap waktu dan membiarkan Yesus tinggal dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita saya bawa di dalam nama Yesus amin baik terima kasih pendeta Giri Takaria kita sangat terberkati melalui seminar sore hari ini mudah-mudahan kita dapat menjadi orang salah sebelum waktu tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu sekalian tapi banyak pertanyaan namun sebelum kita tanya jawab kita dengarkan spesial lagu spesial dari Takaria Sister waktu kita berikan terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.